Pemirsa mengenai pengendalian inflasi yang saat ini terjadi di Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan bahwa ada program dari pemerintah pusat yang akan diturunkan guna pengendalian inflasi yang terjadi di Kota Jambi dan meminta Pemkop Jambi untuk mengoptimalkan program tersebut. Upaya pemerintah Kota Jambi untuk menekan tingkat inflasi saat ini dengan memanfaatkan program pengendalian inflasi yang diarahkan oleh pemerintah pusat dalam menekan harga kebutuhan pokok sembako di tengah masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi MA Fausi menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan program kebijakan pengendalian inflasi di mana program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang terdampak inflasi tersebut. Ada program badan penampangan nasional yang akan membantu daerah untuk menekan harga kebijakan pengendalian inflasi tersebut. Tapi ada gantung melita kota setiapa menyebut kebijakan pengendalian inflasi tersebut. Habis itu ada, nanti ada 11 item bahan-bahan yang akan didadik aja sehingga dipaksa kebijakan pengendalian inflasi tersebut. Contoh ada gantung ayam, gantung sapi, mungkin nanti bisa dipaksa kebijakan pengendalian inflasi tersebut. Nah ini memang program terdampangan nasional. Mudah-mudahan kami juga ada pandangan faksi dari PD Perjuangan, untuk mencari pemerintah pemerintah ini untuk mencari pemerintah pemerintah kota Jambi dapat mengoptimalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam upaya menurunkan angka inflasi di kota Jambi. Program kebijakan pengendalian tersebut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di mana diantaranya memperluas kerjasama antar daerah guna mengurangi disparasi pasokan dan harga. Sampai jumpa di video selanjutnya.